Pendekatan berbasis bentang alam atau kita biasa sebut landscape approach, itu adalah pendekatan yang memastikan adanya sinergi antara berbagai penggunaan lahan oleh berbagai pihak atau stakeholder yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih dan memperhatikan berbagai faktor, terutama faktor ekologi, lingkungan, sosial budaya dan juga memastikan tujuan ekonomi dari masing-masing pemangku kepentingan itu bisa tercapai. Dari hasil penelitian kami yang kami lakukan, pendekatan bentang alam itu ada kira-kira tiga klasifikasi lah apa yang kita sebut dengan bentang alam atau landscape. Yang pertama adalah mosaic forest landscape, di mana hutan itu tidak merupakan satu blok area tapi lebih ke spot-spot dan biasanya di antara tanaman-tanaman ataupun penggunaan lain-lain seperti pertanian, perkebunan, ataupun lain-lainnya. Dan kategori lain untuk bentang alam adalah yang kami coba identifikasi di proyek penelitian kami adalah berbasis hutan. Jadi hamparan hutan yang masih utuh karena misalnya disitu ada taman nasional ataupun hutan lindung ataupun hutan konservasi lainnya. Jadi itu kita sebut dengan bentang alam berbasis hutan. Sebenarnya kalau dibilang baru sekali tidak. Cuma memang selama ini pendekatan bentang alam yang paling banyak mungkin sudah dicoba diarahkan oleh pemerintah atau Departemen Kehutanan dan pihak Departemen lainnya adalah pengelolaan das terpadu, daerah aliran sungai terpadu. Biasanya di dalam bentang alam berbasis hutan ini ada banyak das ataupun sub-subdas. Nah das di dalam hutan ini bisa menjadi satu bentuk lain dari bentang alam yang saya sebutkan bisa menjadi kategori bentang alam yang ketiga yaitu daerah aliran sungai. Dan daerah sungai ini bisa hanya mencakup satu sungai besar bersama anak-anak sungainya yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Dan tidak hanya air di permukaan tapi juga air di tanah atau groundwater below the ground gitu ya. Jadi itu memang tiga kategori bentang alam yang kita bisa pakai sebagai unit manajemen kalau kita mau mencoba membuat strategi pengelolaan berbasis bentang alam. Hanya memang ini sangat complicated ya, sangat kompleks karena melibatkan banyak sektor dan juga mencakup area dari mulai hulu sampai ke hilir. Dan kadang-kadang area das ini memang melewati beberapa kabupaten bahkan provinsi. Sehingga walaupun banyak pihak merasa ini adalah suatu pendekatan berbasis bentang alam yang harus didorong tapi karena berbagai masalah dalam pengelolaannya ataupun memastikan semua pihak bisa duduk bersama makanya mulai ditinggalkan. Dan juga memang sudah ada aturannya tapi ternyata di lapangan petunjuk teknisnya belum ada. Misalnya seperti itu. Pendekatan bentang alam khususnya untuk sumber daya alam di Indonesia harus menjadi lebih mainstreaming ya sebagai prinsip utama. Khususnya bagaimana nanti berbagai pihak antar sektor itu bisa lebih mengembangkan program yang itu mempertimbangkan target bersama. Tujuannya adalah justru untuk meningkatkan bagaimana bentang alam itu bisa dikelola secara lebih sustainable dan tentunya nanti akan ada efek di mana ada peningkatan bentang alam untuk menjaga lingkungan atau merestorasi hutan dan fungsi-fungsi ekosistem yang sudah rusak tapi juga mempertimbangkan sosial ekonomi, kohesi sosial dan budaya yang ada tapi tidak mengkesampingkan juga tujuan ekonomi dari masing-masing pihak. Memang pembentangan bentang alam ini agak kompleks makan waktu lama, mungkin transaction cost-nya cukup tinggi tapi in the long term atau di dalam jangka panjang manfaatnya tentunya akan lebih banyak kita rasakan dibandingkan pendekatan satu sektor saja dari basis target. Di Indonesia sendiri pendekatan dari basis bentang alam ini memang harus lebih banyak didorong menjadi suatu mainstream di berbagai basis pengelolaan, penggunaan lahan khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan. Kita ketahui banyak sekali konflik kepentingan mengelola lahan yang sama oleh berbagai pihak dan tujuannya itu bisa tumpang tindih atau saling bertolak belakang sehingga memang menjadi suatu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat, antara pemerintah, pihak swasta dan juga pemerintah setempat. Ya mungkin sudah banyak di kasus ya di mana suatu lahan itu ada berbagai pihak yang mengklaim bahwa mereka berhak untuk mengelola lahan tersebut. Misalnya kelapa sawit, ataupun dengan HTI, ataupun dengan HPH, ataupun dengan masyarakat yang juga merasa berhak untuk mengelola lahan tersebut di lahan yang sama yang berdasarkan kepada hak atas yang dia peroleh atas lahan dari turun-menurun. Ada dua penelitian yang sedang kami lakukan di SIFOR bersama-sama dengan mitra kerja kami termasuk dengan ICRAF, WWF Indonesia, Universitas Mataram, Universitas Gejah Mada, pemerintah setempat dan juga partner-partner NGO di lokasi kami. Jadi yang pertama, penelitian melalui penelitian berbasis aksi partisipatif mempromosikan pengelolaan DAS, daerah-daerah dan sungai yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Nah entry point untuk kita memulai penelitian ini ada tiga aspek. Yang pertama mengenai bagaimana kita bisa memakai pendekatan DAS terpadu ini untuk mempromosikan landscape-based biodiversity. Jadi pengelolaan biodiversity yang berbasis bentang alam. Misalnya analisa bagaimana peran lokal spesies untuk memaintain hydrological function suatu DAS. Juga policy aspek. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan kebijakan-kebijakan di lapangan itu belum mendukung arah pengelolaan berbasis bentang alam. Jadi bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak kebijakan yang mendukung pengelolaan ini supaya bisa diadopsi oleh pemerintah lokal dan juga nanti ada alokasi budget untuk pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan yang lain adalah untuk livelihood. Jadi entry pointnya adalah karena memang sepanjang DAS itu banyak masyarakat yang terlibat. Walaupun misalnya di daerah Hulu banyak masyarakat yang sudah melakukan konservasi sumber air di sepanjang DAS ini. Tapi mereka belum mendapat kompensasi yang adil untuk konservasi yang sudah mereka lakukan. Sehingga kita mau mendorong bagaimana user di downstream misalnya PDAM bisa mengkompensasi secara fair masyarakat yang sudah melakukan konservasi di Hulu. Di Sumbawa di Nusa Tenggara Barat kita sudah membuatkan strategi dokumen yang sudah diadopsi oleh pemerintah kabupaten Sumbawa menjadi bagian dari dokumen RPJM dari pemerintahan di tingkat kabupaten. Jadi kita memastikan memang pengelolaan bentang alam itu menjadi prinsip yang diadopsi oleh pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan di wilayahnya secara regional. Itu lebih terintegrasi dan mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Di Nusa Tenggara kami melakukan advokasi kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pendekatan bentang alam. Dan ini sudah diadopsi oleh pemerintah provinsi di NTT. Sehingga ini ada regulasi atau perda di tingkat provinsi yang spesifiknya mengatur bagaimana pengelolaan HBK hasil hutan bukan kayu bisa berbasis bentang alam. Dan dilakukan untuk seluruh provinsi yang akan diadopsi oleh seluruh kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Untuk yang pendekatan das terpadu, lembaga mitra kami di Sulawesi Selatan yaitu Balang sudah melakukan participatory mapping. Jadi melakukan participatory mapping yang diikuti oleh masyarakat lokal, pemerintah desa, mulai dari hulu sampai hilir. Dan ini merupakan baseline yang merupakan data spasial yang cukup lengkap dan baik. Dan dipakai oleh pemerintah setempat dan juga oleh masyarakat untuk sama-sama mendiskusikan misalnya tata batas. Dan juga bisa dipahami lebih jauh bagaimana dampak atau implikasi dari pengelolaan lahan dan air yang ada di wilayah sepanjang das tersebut. Dan kira-kira rekomendasinya, arahnya seperti apa itu bisa dihasilkan dari penelitian kami. Karyawan lokal itu menjadi bagian penting dalam kita melakukan rumusan kebijakan ataupun regulasi yang mau kita usulkan kepada pemerintah setempat. Memang kita harus secara objektif juga meneliti dulu di awal, mapping dulu kira-kira siapa yang terlibat, stakeholder-nya yang perlu kita libatkan nanti dalam proses seperti apa. Jadi kita lakukan stakeholder analisis dan memang banyak sekali kearifan lokal yang membantu mencapai pengelolaan bentang alam yang lebih terintegrasi. Tetapi kita juga harus hati-hati karena pastian hukum memang diperlukan untuk melindungi kearifan lokal tersebut. Cuma kita juga harus lebih hati-hati menentukan kira-kira mekanisme atau bentuk legalitas apa yang diperlukan. Karena banyak sekali bentuk-bentuk legalitas untuk bisa kita melindungi kearifan lokal tersebut. Jadi kita tidak mau juga nanti kalau kita mengusulkan sesuatu efeknya menjadi kontraproduktif atau seperti itu. Jadi memang ada beberapa opsi, tapi kita memang harus hati-hati dalam menentukannya. Terima kasih.